Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Tenaga Kerja Kontrak atau Non-ASN di lingkup pemerintah kota Jambi akan mendapatkan tambahan jasa kerja senilai Rp800.000 dan paket bahan makanan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, sekitar 6.000 tenaga kerja kontrak atau honorer di lingkungan pemerintah kota Jambi akan mendapatkan tambahan jasa kerja senilai Rp800.000 per orang. Untuk memberikan tambahan jasa kerja itu, Pemkup Jambi menyiapkan anggaran sekitar Rp5.000.000.000. Selain tambahan jasa kerja berupa uang tunai, para tenaga honorer ataupun non-aparatur siper negara di lingkungan Pemkup Jambi juga memperoleh paket bahan makanan, serta daging yang diperkirakan sekitar Rp1,5 jutaan. Wali kota Syarifasa mengatakan tambahan jasa kerja itu diharapkan bisa membantu para tenaga honorer untuk mencukupi kebutuhan saat lebaran. Kebijakan tambahan jasa kerja ini sudah dilakukan sejak tahun 2021. Proses pengajuan dan pembayaran tambahan jasa kerja dilaksanakan di OPD masing-masing karena anggaran tersebut dimasukkan ke dalam DPA OPD. Realisasi tambahan jasa kerja untuk KONESEN yang kami sebut THR itu nanti akan dibagikan dari Arno Besok. Arno Besok sebelum tanggal 15 April harus sudah dibagikan. Ini untuk mengajar masalah penyukupi kemudian juga nanti akan ada tambahan dari Basnas. Basnas sebesar Rp300.000. Herosya Putra, Cik TV melaporkan.